Ada keterbatasan data untuk menarik simpulan profil psikologis Nufriansia Yosua karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Meskipun demikian diperoleh informasi yang konsisten dari para informen dan tersangka mengenai beberapa hal. Jadi beberapa hal inilah yang bisa kami simpulkan. Kecerdasan diduga tergolong rata-rata dan berfungsi dalam batas normal. Tidak dijumpai adanya riwayat tingkah laku Yosua dalam melanggar aturan terlibat perkelahian dan penyalahgunaan narkotika, napsa. Di masa kecil sampai di usia remaja ia dikenal sebagai anak dengan karakter yang baik, aktif dalam berbagai kegiatan dan positif di lingkungannya. Lalu di awal kerjanya sebagai polisi dikenal sebagai anggota yang cekatan, memiliki dedikasi, tidak pernah membantah, sigap patuh, mampu bekerja dengan baik, tidak menonjol dan layak untuk direkomendasikan sebagai ADC pejabat tinggi kepolisian. Didapatkan pula informasi dari teman-teman dan rekan kerja yang saling bersesuaian dan konsisten bahwa awalnya Yosua dinilai dapat bekerja dan menjalankan peran ADC dengan baik. Dan didapatkan informasi ada perubahan sikap sejak diberi kepercayaan sebagai kepala rumah tangga dalam istilah mereka dan ADC yang ditukaskan mendampingi ibu putri. Yaitu penampilannya menurut rekan-rekannya dan juga ini ada beberapa informasi yang bersesuaian, konsisten dengan informasi dari Jambi. Penampilannya terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya, menunjukkan power dan dominasi terhadap ADC dan perangkat rumah tangga lain, berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC, merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh ibu putri dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan, lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan. Data-data tersebut yang saling bersesuaian.